berbahagia engineering department hari ini dari channel luar pelajar efek kita akan bahas mengenai hotel manajemen energi sebelum kita lanjutkan di bawah teman-teman semua like dan subscribe channel kami untuk kreatifitas video-video selanjutnya hotel manajemen energi setiap engineer akan selalu bertanya bahwasannya seperti apakah manajemen energi yang diinginkan agar owner selaku pemilik operator dan karyawan bisa bersinergi untuk mewujudkan manajemen energi yang sesuai dengan target yang diamanatkan oleh pimpinan kita hari ini kita akan membahas dengan objektif pertama energi manajemen yang bisa mempengaruhi seluruh karyawan dan lini bisnis untuk operasional sebuah hotel untuk apa untuk keuntungan yang kedua energi manajemen yang bisa menaikkan nilai tawar dari pada engineer untuk apa untuk memperbaiki kesejahteraan dari para engineer nomor tiga best practice manajemen energi yang pernah kami laksanakan selama ini energi di sebuah hotel terdiri empat komponen pertama adalah listrik air solar dan gas keempat komponen ini merupakan komponen primer yang biayanya terkadang nomor dua setelah daripada gaji dan akan mempengaruhi dari pada keuntungan sebuah hotel yang formula daripada rumus keuntungan adalah jop gross operating profit sama dengan jor dikurangi dengan expenses jor itu adalah pendapatan kotor expenses dalam hal ini ada yang fix seperti gaji dan variable seperti air di engineering listrik juga semi variable di housekeeping chemical itu semua departemen ada yang fix dan variable dalam ekspensinya untuk mewujudkan manajemen energi yang baik tentunya kita memerlukan sistem dalam hal ini yang sudah disetujui oleh pemangku kebijakan seperti kita harus membuat komitmen daripada pimpinan pemilik dan staff agar proses ini bisa berjalan dengan baik ketika kita sudah mendapatkan komitmen api gerangkan itu adalah audit mengecek seluruh sistem mekanikal elektrik pelambik dan operasional daripada hotel itu sendiri ketika sudah audit sudah dapatkan hasilnya membandingkan dari spek desain dengan actual yang ada ketika ada selisih hasilnya itulah potensi daripada shipping yang seiongiannya kita buat target target ini biasanya dimulai dari 3% di tahun pertama dan bisa naik tahun selanjutnya perkiraan adalah 25 persen dalam lima tahun ketika kita target sudah kita dapatkan baru kita melangkah kepada create action plan menciptakan tindakan-tindakan untuk mencapai shipping energy nah ketika sudah mendapatkan create action plan dari internal dari eksternal penor penor internal dari staf kita lanjut kita harus implementasikan eksternal pen yang kita buat ketika implementasi ini perlu adanya alat tolak ukur memonitoring mengevaluasi daripada proses manajemen energy dengan apa biasanya kami memakai dengan sistem dashboard dashboard energy yang isinya ini adalah baseline data-data baseline sudah itu target target action plan implementasi pilot dan monitoring nah di dashboard inilah yang bisa menentukan apakah manajemen energy bisa dilanjutkan atau tidak untuk mewujudkan proses manajemen energy tentunya kita akan memperlukan data profile energy yang saya ambil dari association energy di Asia ini itu menyatakan bahwasanya itu energi terbesar di sebuah hotel ini adalah AC ya terus heating kitchen ini ya tetapi profile ini bisa kita buat sendiri di hotel-hotel dengan memasang alat-alat ukur di masing-masing bagian agar kita bisa membuat profile energy dan benchmarking ya jadi target target manajemen energy yang tersusun dalam manajemen energy itu biasanya ada yang no cost tanpa investasi dengan investasi dengan investasi rendah atau low cost dengan investasi sedang atau dengan investasi tinggi kalau seyogianya investasi rendah ini itu lebih menyangkut kepada perilaku daripada karyawan dalam operasional dalam wujud KW dan HAL waktu operasionalnya yang kita perpenet tanpa mengurangi daripada kenyamanan dan keamanan biasanya investasi rendah ini diambil dari dana operasional kalau menengah dan tinggi biasanya diambil dari capital expenditure dan untuk target-target yang selama ini kami laksanakan di tahun pertama adalah 3 sampai 5 persen tahun selanjutnya itu mungkin 5 persen sampai 25 persen dalam lima tahun apakah ini terwujud tentunya bisa dengan metode daripada periode pertama kalau seandainya mencapai shipping harus diinvestasikan pada periode-periode selanjutnya nah dari profile ini tentunya kita harus tahu bagaimana caranya membuat benchmarking energy proses benchmarking adalah sebuah metode sistematis agar data yang kita miliki bisa dibandingkan untuk proses yang lebih baik di kemudian hari dalam membuat proses benchmarking ini kita diperlukan untuk mengetahui pertama adalah data 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 dari data ini kita buat indeksnya contohnya umpamanya division kita harus tahu data berapa konsumsi listrik berapa orang yang makan hari ini dibuat indeksnya KWH per PES nah indeks inilah kita bikin laporan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja yang akan datang karena dengan kita mempunyai benchmarking ini kita akan bisa membandingkan dengan properti yang lain tapi dalam proses membandingkan ini harus cukup hati-hati dilarang membandingkan KWH per room harusnya KWH per gas atau KWH per meter persegi karena kalau kita membandingkan dengan per room itu kan ukuran kamar pasti berbeda-beda itu salah satu contoh kita untuk membandingkan sebuah data atau kita mau membandingkan data dengan rumah sakit hotel dengan rumah sakit yang berapa mirip kira-kira per meter perseginya berapa ini kita harus mengetahui benchmarking ini apakah kita sudah di top benchmarking sudah melebihi dari rata-rata daripada standar pemerintah atau kita masih di bawahnya nah ini adalah proses daripada benchmarking demikian pentingnya untuk mengetahui kinerja daripada sebuah hotel nah untuk membuat benchmarking itu di hotel biasanya perlu data-rata pertama adalah total luas daripada ruangan yang terkondisikan dan non atau tidak dikondisikan dalam besaran meter persegi untuk itu kita diperlukan perhitungan secara detail data yang kedua adalah room berapa jumlah kamar yang terhuni atau terjual yang paling penting datalah berapa jumlah gas pada saat kamar itu dihuni itu berapa jumlah orangnya karena itu akan mempengaruhi daripada jumlah pemakaian listrik dan air contohnya selanjutnya adalah berapa kilogram mencuci di laundry itu juga mempengaruhi energi berapa orang yang makan di F&B atau restoran juga mempengaruhi energi cooling degree itu temperatur rata-rata udara di luar itu dikurangi dengan 18 akan mendapat nilai cooling degree biasanya semakin tinggi nilai cooling degree semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk pengkondisian suatu ruangan selanjutnya contohnya di banket di banket itu harus dihitung berapa jam dipakai hari ini itu data-data yang diperlukan nah dalam internasional standar biasanya energi itu diukur dalam megajoule sehingga perlu konversi formula konversi biasanya elektricity itu KWH nya dikali dengan 3,59 kalau fuel liter itu 38,59 kalau LPG itu 49,2 nah sehingga kita akan mendapat 2 grafik grafik energi dan air ya nah ketika kita membuat benchmarking kita mempunyai alat ukur yang kita miliki di masing-masing departemen kita dengan mudah akan membuat benchmarking di laundry ya kalian liter per kilogram KWH per kilogram kalau biasanya kalau kita mengetahui megajoule per kilogram kita akan bisa mendapatkan data dollar per kilogram atau rupiah per kilogram inilah angka rupiah per kilogram inilah unsur daripada mempengaruhi harga makanan harga cucian harga kamar gitu ya data ini inilah indeks energi biasanya kilometer persegi itu untuk owning company ketika ingin membangun hotel mana hotel-hotel kami pemakaiannya yang paling rendah alat-alat apa yang dipakai nah ketika kita sudah membuatkan data data yang kita dapatkan semua ini dari operasional seorang indeks energi seperti ini dalam satu tahun ini bagaimana pemakaian energi kita bisa bandingkan dengan tahun yang lalu inilah repot energi bagi orang yang non teknik ini diperlukan ya ini berapa megajoule dipakai hari ini berapa bulan ini berapa tahun yang lalu terus megajoule per gasnya berapa sekarang berapa tahun lalu berapa pemakaian air berapa meter kubik per gas itu semua harus terdata dengan baik dan bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya itulah benchmarking nah itu adalah manajemen energi yang bisa kami sampaikan dalam video saat ini dan kami akan membuat video selanjutnya selanjutnya tentang manajemen energi yang dimulai dengan pertama akuntansi energi sampai kepada nanti teknikal untuk seping energi seping energi selanjutnya silahkan tunggu video-video kami selanjutnya dengan cara like dan subscribe agar kita bisa memberikan kreatifitas kepada anak-anak muda terima kasih dari rupa belajar teknik